Selain pisang, penjelundupan narkoba jadi sabu yang disamarkan di dalam kebasan hasil bumi juga terjadi di Tangerang dan Bekasi, Juli lalu. Petugas menemukan narkotika jadi sabu yang disembunyikan di dalam karung berisi biji jagung. Siapa sangka karung-karung yang berisi biji jagung ini ternyata juga berisi paket narkoba jenis sabu. Beruntung upaya pengiriman sekitar 200 kg sabu yang disamarkan di dalam karung berisi jagung ini berhasil digagalkan Badan Narkotika Nasional Juli lalu. Di sebuah gudang penyimpanan toko beras yang berlokasi di Jalan Prabu Siliwangi, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Petugas dari BNN juga mengerahkan anjing pelacak untuk memastikan adanya paket sabu di dalam karung berisi jagung tersebut. Dari sekitar 100 karung berisi jagung yang terdapat di dalam truk, 50 karung di antaranya dipastikan berisi paket sabu. Di dalam satu karung setidaknya terdapat 4 paket sabu yang dikemas dalam minuman teh asal Tiongkok dengan berat masing-masing paket mencapai 1 kg. Sehingga diperkirakan total sabu mencapai 200 kg. Badan Narkotika Nasional sedang melakukan operasi dan penangkapan sebuah truk yang berisi jagung. Dan ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan, kita temukan narkoba jenis sabu di dalam karung yang berisi narkoba. Nah saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan apakah seluruh karung yang disamarkan dengan jagung ini berisi narkoba atau tidak. Tetapi kita perkirakan ini ratusan kilo. Kita akan kembangkan kepada siapa yang memiliki, dari mana. Nah yang jelas beberapa tersangka sudah kita lakukan penangkapan. Berdasarkan pemeriksaan awal nanti akan kita kembangkan dan akan kita berikan keterangan lebih lengkap. Praktik serupa juga diungkap baris krim Polri dan Polda Bangka Belitung. Petugas mengerbak sebuah gudang di kawasan Sukaresmi Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang menjadi tempat transit narkotika. Dari dalam gedung, polisi menemukan 200 kg sabu yang disembunyikan dalam karung jagung. Dalam satu karung berisi jagung ditemukan 4 paket besar sabu. Tersangka menggunakan potongan logam untuk menandai karung yang berisi narkoba. Barang haram yang diimpor dari Myanmar melalui Malaysia ini rencananya akan dipasarkan ke sejumlah kota besar di Indonesia. Dalam penggerbekan, polisi meringkus 4 orang kurir sabu. 400 karung jagung itu di dalam kemasannya ini, ini ada metalnya. Di sini ada metal nih. Ini yang agak unik ya. Jadi tidak semua karung ada isinya. Kemudian ini ada metal. Di TKP, kita temukan juga barang bukti ini, metal detektor. Sehingga dari metal detektor ini, mereka swab. Nah ini berarti karungnya ada isinya. Penyimpanan narkoba di gudang logistik juga terus berulang. Lantaran dapat mengelabui warga dan petugas agar tidak curiga dengan aktivitas bongkar muat. Terima kasih.